Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menunjukkan perbincangan kita, pembahasan kita tentang penyiapan proyek-proyek kebaikan yang akan kita tinggalkan sepeninggal kehidupan kita di muka bumi ini. Kita akan mencoba mengulas satu buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Hawil Hafidhullah Ta'ala yang berjudul Mahuwa Masyru'uk. Apa gerangan yang menjadi masyru' atau proyek kehidupanmu? Beliau mengawali tulisan ini dengan mengatakan, Saya mencoba mencermati dan membaca sejarah kehidupan para generasi terbaik, para pionir dari kalangan umat ini. Maksudnya adalah dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan para ulama' salaf serta ulama'-ulama' yang mengikuti jejak mereka sesudah itu. Kata beliau Dalam membaca biografi para pendahulu, para pionir umat ini, Saya mencoba membolak-balik pikiran saya dalam waktu yang cukup lama untuk menemukan secercah rahasia, keunggulan, dan keberhasilan mereka di antara seluruh generasi yang ada di sepanjang sejarah umat ini. Karena kita yakin, sahabat-sahabat sekalian, bahwa generasi terbaik dari umat ini adalah seperti yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, maksudnya adalah para sahabat beliau. Suma yalunahum kemudian yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in, dan Suma lajina yalunahum kemudian yang mengikuti mereka, yaitu para atba' tabi'in. Mereka lah generasi terbaik umat ini yang diistilahkan oleh para ulama' kita dengan Al-Qurun Al-Mufadzalah Nah, apa gerangan rahasia keberhasilan mereka? Apa gerangan rahasia keunggulan mereka? Dibandingkan dengan generasi-generasi yang datang sesudah mereka Maka Syekh mengatakan Maka saya pun sampai kepada satu kesimpulan yang mengejutkan, kesimpulan yang mengagumkan, Yang intinya adalah bahwa Siapapun Siapapun Tidak peduli Anda hidup di zaman apa Tidak peduli segelap apa Zaman Di saat Anda hidup Tidak peduli Segelap apa Kondisi masyarakat Di mana Anda hidup Di mana Anda berada Siapapun Anda Jika Anda ingin Mendapatkan keistimewaan Di sisi Allah SWT Jika Anda ingin Mendapatkan keunggulan, keberhasilan, kesuksesan Maka Falyakun Ladehi Masyuruh Maka Anda Anda Mempunyai Satu proyek Kebaikan Yang Anda tetapkan Sebagai tujuan Sebagai goal Sebagai jalan Sebagai cara Anda Untuk mendapatkan Syurga Allah SWT Untuk mendapatkan kebahagiaan Di akhirat Sahabat-sahabat-sahabat Kenapa kita selalu mengaitkan Proyek kita Dan Menetapkan Keberhasilan Proyek Kehidupan kita ini Dengan syurga Allah SWT Karena Apa artinya Sebuah keberhasilan Tanpa syurga Allah SWT Di dunia ini ada banyak manusia Yang dianggap Sebagai manusia-manusia Sukses Dianggap Sebagai Pengusaha-pengusaha Sukses Dianggap Sebagai Akademisi-akademisi Sukses Dianggap Sebagai Pejabat-pejabat Yang sukses Dinobatkan Sebagai Pemikir-pemikir Terbaik Karya-karyanya Dinobatkan Sebagai karya-karya Paling berpengaruh Dalam sepanjang Sejarah manusia Tetapi Semua Klaim Semua pengakuan Kesuksesan itu Bagi kita Bagi kita Yang mengimani Hari akhir Yang meyakini Adanya hari akhir Kita akan bertanya Bahwa Apa artinya Semua kesuksesan Semua penobatan Semua pengukuhan Semua pengakuan Tentang kesuksesan itu Jika kesuksesan itu Tidak berujung Kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kesuksesan itu Tidak berujung Pada Kebahagiaan yang abadi Di kehidupan akhirat Maka dia hanya menjadi Sebuah kesuksesan Yang semu Yang kenikmatannya Sesaat Kenikmatannya Hanya dirasakan Sesaat Ketika Kita mendengarkan Pengukuhan itu Ketika kita mendengarkan Pidato pengukuhan Pidato penobatan kita Tetapi setelah itu Rasa manisnya sudah hilang Rasa manisnya sudah Tidak terasa lagi Saya Pernah Mengatakan bahwa Terutama untuk kita Yang terlibat dalam dunia akademik Bahwa Keberhasilan Meraih gelar Sarjana Keberhasilan Meraih gelar Master Keberhasilan Meraih gelar Doktor Bahkan termasuk nanti Ketika misalnya Kita berhasil Mendapatkan Anugerah Sebagai Profesor Sebagai guru besar Seringkali Kenikmatan Capaian-capaian itu Hanya terasa Pada saat Pada jam Pada detik Ketika Kita mendapatkannya Atau kita dikukuhkan Untuk mendapatkan Gelar-gelar itu Tapi setelah itu Rasa manisnya sudah Tidak terasa Dan Seperti itulah dunia Rasa Manisnya Rasa lezatnya Rasa bahagianya Tidak abadi Tidak langgang Akan hilang Dengan begitu cepat Seperti Air yang Menguap Ketika Dibiarkan Terbuka Berada di tempat yang terbuka Karena itu Apapun proyek-proyek Kehidupan Yang kita siapkan Maka kita pastikan Proyek-proyek itu Adalah Proyek-proyek Yang Insya Allah Dengan izin Allah SWT Bisa Mengantarkan kita Menuntun kita Memegang Dan menggenggam Tangan kita Untuk masuk ke dalam Syurga Allah SWT Dan Sebagaimana disebutkan oleh Syekh disini Bahwa Kelahiran Hakiki Seorang manusia Sesungguhnya Baru dimulai Ketika Dia berhasil Menemukan Masyur'a Atau dia berhasil Menemukan proyek Kehidupannya Yang akan dia Tetapkan Sebagai goal Sebagai tujuan Hidupnya Yang akan dia Wujudkan Untuk Kebahagiaan Abadinya Di kehidupan Akhirat Kata beliau Inna Al-Milad Al-Hakiki Lil-Insan Sesungguhnya Kelahiran Hakiki Seorang Insan Laisatilka Allah Wah Allati Yakhruju Sarikhan Ila Dunya Min Rahimi Ummihi Kelahiran Hakiki Seorang Insan Sama Sekali Tidak Dimulai Ketika Dia Keluar Dari Rahim Ibunya Sambil Menangis Dengan Suara Yang Keras Tetapi Kata beliau Kalla Sama Sekali Tidak Demikian Bal Yuladul Insan Fi Lahzatil Lati Ya Suru Fiha Ala Masyru'ih Tapi Seorang Manusia Seorang Insan Barulah Dianggap Lahir Dengan Sebenarnya Ketika Dia Berhasil Menemukan Dan Mendapatkan Serta Mengukuhkan Masyru'ah Proyek Kehidupannya Yang Akan Menjadi Landasan Menjadi Fondasi Baginya Untuk Membangun Kebahagiaan Abadinya Di Kehidupan Akhirat Maka Beliau Juga Mengatakan Bahwa Inna Umrakal Hakikiya Umur Anda Yang Sebenarnya Bukanlah Umur Dimana Anda Melewatinya Menghabiskannya Untuk Mengikuti Dan Memuaskan Nafsu Anda Terhadap Semua Kelezatan Semua Kenikmatan Ragam Makanan Dan Minuman Yang Ada Di Muka Bumi Ini Umur Yang Anda Habiskan Untuk Menikmati Semua Kesenangan Kesenangan Semua Syahwat Syahwat Permainan Dan Tipuan Tipuan Dunia Yang Melalaikan Karena Kehidupan Kita Yang Sesungguhnya Yang Bernilai Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Umur Dan usia Yang kita Gunakan Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menyiapkan Semua Proyek Kebaikan Kita Karena Itu Syekh Ali At-Tantawi Rahimahullah Salah Seorang Penulis Produktif Dalam Sejarah Islam Beliau Mengatakan Bahwa Inna Hayataka Laisat Bitulis Sinin Sungguhnya Kehidupan Anda Yang Sebenarnya Bukan Diukur Atau Tidak Diukur Dengan Sepanjang Atau Selama Apa Anda Hidup Tidak Diukur Dengan Seberapa Banyak Jumlah Tahun Yang Anda Lewati Dalam Kehidupan Ini Wa Innama Bi'ardil Ahdath Allati Tetruquha Fil Art Tapi Kehidupan Anda Yang Hakiki Kehidupan Anda Yang Sebenarnya Adalah Diukur Dengan Melihat Peristiwa Peristiwa Penting Atau Jejak Jejak Penting Yang Anda Tinggalkan Sepeninggal Kehidupan Anda Di Muka Bumi Ini Kan itu Sahabat Sahabat Sekalian Ini adalah Sekali lagi Pertanyaan Penting Bagi Kita Semua Sebelum Sebelum Kita Meninggalkan Kehidupan Dunia Ini Sangat Penting Bagi Kita Semua Untuk Kembali Melakukan Mahasabah Melakukan Introspeksi Bagi Diri Kita Tentang Apa yang Sebenarnya Sedang kita Lakukan Di atas Muka Bumi Ini Dan Apa yang Akan Kita Tinggalkan Untuk Diri Kita Bukan Untuk Orang Lain Tetapi Untuk Diri Kita Apa Yang Akan Kita Tinggalkan Setelah Kita Tidak Lagi Mampu Berkata Kata Setelah Kita Tidak Lagi Mampu Berbuat Tidak Lagi Mampu Menggerakkan Anggota Tubuh Kita Tidak Lagi Mampu Melakukan Amal Salih Tidak Lagi Mampu Melakukan Kebaikan Tidak Lagi Mampu Melafalkan Zikir Tidak Lagi Mampu Untuk Sujud Dan Rukuk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Lagi Mampu Untuk Bersedekah Tidak Lagi Mampu Untuk Memberikan Kebaikan Kebaikan Kita Kepada Orang Lain Apa Yang Kita Siapkan Untuk Menghadapi Masa Itu Masa Dimana Semuanya Terhenti Apakah Kita Meninggalkan Sebuah Proyek Kebaikan Yang Pahalanya Akan Terus Mengalir Dalam Catatan Amal Kita Atau Sebaliknya Jangan Sampai Kita Meninggalkan Satu Proyek Keburukan Kita Meninggalkan Satu Jejak Keburukan Jejak Dosa Jejak Maksiat Yang Wul'iyadzubillah Justru Mengalirkan Jejak Jejak Dosa Catatan Catatan Dosa Dalam Amal Kita Dalam Catatan Amal Kita Lantaran Orang Orang Sepeninggal Kita Menjadikan Kita Sebagai Contoh Menjadikan Kita Sebagai Model Sebagai Panutan Dalam Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Itu Yang Kita Tinggalkan Di Saat Kita Justru Sangat Membutuhkan Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Di Saat Kita Justru Sudah Tidak Bisa Lagi Bertobat Dan Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kesempatan Untuk Bertobat Telah Ditutup Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Nyawa Dan Roh Kita Sampai Ketenggorokan Kita Maka Sekali Lagi Dalam Kajian Kitab Kecil Ini Mahwa Masyru'uk Apa Gerangan Yang Menjadi Proyek Hidupmu Kita Akan Melihat Insya Allah Bagaimana Para Sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Bagaimana Para Ulama Kita Memberikan Kita Sebuah Contoh-contoh Yang Dalam Tanda Petik Sederhana Sederhana Dalam Tanda Tanda Tetapi Mempunyai Nilai Yang Sangat Luar Biasa Dimana Contoh-contoh Ini Akan Menjadi Teladan Kita Dalam Memilih Dan Menetapkan Proyek Kehidupan Kita Yang Akan Menjadi Proyek Kebaikan Kita Sepeninggal Kehidupan Kita Di Dunia Ini Dan Mudah-mudahan Kita Semua Pada Akhirnya Nanti Bisa Menemukan Proyek Terbaik Kehidupan Kita Dan Menjadikannya Sebagai Proyek Terbaik Yang Akan Membawa Kita Menikmati Kebahagiaan Yang Abadi Di Syurga Allah Subhanahu Wata'ala Sahabat-sahabat Demikian Sharing Kita Insya'Allah Kita Bertemu Lagi Dalam Kesempatan Yang Akan Datang Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh